Inilah preman Karawang, bernama Jepri, yang memeras pedagang di jalan Rengas Dengklok dengan bermodalkan korek api mirip pistol. Korban Jepri preman Karawang ini, antara lain tukang bubur, kios buah dan sejumlah pedagang di wilayah Amansari, Rengas Dengklok, Karawang, Kapolres Karawang, AKBP Wirdanto Hadi Caksono, mengatakan, Jepri kerap meminta duit pada para pedagang dengan nominal RP 50.000 hingga 300.000 rupiah. Bermodalkan tampang seram dan jalan sempoyongan, Jepri hampir setiap hari. Mendatangi pedagang untuk dijadikan korban pemerasannya, Wirdanto menyebut, korek api yang mirip dengan pistol itu, sengaja pelaku beli di online shop. Biar gagah seperti cowboy, korek api itu pun selalu dibawanya. Dia ditangkap ketika videonya menodongkan korek api mirip pistol kepada pedagang buah viral di media sosial. Kejadian itu terjadi pada Selasa, 9 Mei 2023. Saat itu, Jepri memalap pedagang buah sebesar 300.000 rupiah. Namun pedagang buah hanya memberinya 100.000 rupiah. Tak tahu diri, Jepri pun mengamuk dan menodongkan korek api mirip pistol. Polisi kemudian bergerak menangkap Jepri dari informasi video tersebut. Bahkan saat penangkapan Jepri tetap berusaha melawan petugas, korek api berbentuk pistol yang dibanggakannya itu tidak dapat menolong, polisi melepaskan timah panas dan mengenai kaki kanan Jepri sebagai tindakan tegas terukur. Jepri pun disangkakan dengan pasal 368 KUH Pidana kaitan pemerasan dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun kurungan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!